Habis saya sakit, terus tiba-tiba ART yang biasanya bantuin jaga anak saya tiba-tiba pulang ya Karena kan ya ini Idul Fitri Dan sekarang udah balik, ternyata sekarang saya dapet masalah baru guys Makanya ya mungkin beberapa hari ke depan nih saya bakalan jarang upload ya Yo guys, balik lagi dengan Billy disini Dan kali ini saya ingin menceritakan masalah saya tentang Macbook Pro M2 Pro terbaru saya guys Habis saya sakit, terus tiba-tiba saya juga harus bisa bantuin istri saya jaga ya Anak saya ini yang rewel tiap hari, terlalu pintar kayaknya Umur 2 tahun udah bisa ngomong, udah bisa ya pokoknya bertingkah laku yang seperti layaknya 3-4 tahunan lah ya Mau ngomong nakal ya nggak bisa karena itu ternyata pintar banget Terlalu pintar, terlalu aktif jadinya Kok jadi cucol ya saya? Ya memang ini cucol ya Dan ya ternyata sekarang saya dapet masalah baru guys Pada saat saya sakit dan ART yang untuk jagain anak saya ini pulang Video yang saya tampilkan di channel ini kan ya turun secara drastis Padahal saya tau sih channel ini lagi naik-naiknya ya guys Lagi banyak peminat yang ingin dapetin informasi terbaru tentang apapun tentang teknologi dari saya Ya saya minta maaf sebesar-besarnya pada kalian Ini saya bukan pingin memberikan sedikit informasi pada kalian Nggak, saya sebetulnya kalau bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya tiap hari pada kalian guys Tapi ternyata ya itu tubuh saya nggak kuat Setelah sakit saya juga harus bantuin jaga anak saya yang super aktif, super cerewet Energi saya itu terkuras secara drastis Kayak ya udah capek fisik, capek mental juga jadinya ya Dan sekarang ternyata saya dapet cobaan baru lagi guys Ya ternyata Macbook Pro, M2 Pro yang saya baru beli tahun lalu Ternyata udah mengalami trouble Dan ya trouble-nya apa saya baru tahu kemarin Kemarin saya tiba-tiba pulang dari ketemuan dengan orang ya Lalu saya ingin kerja, saya lihat Duh kok mati Macbook Pro, M2 Pro saya Yang saya coba cek ternyata ketemunya ada masalah di baterainya Jadi baterainya ini normal dan masih memiliki 89% maksimum kapasiti Ya ini agak boros ya Karena memang saya colokkan terus melalui USB-C Yang biasanya ada power delivery 65W Ini saya colokkan langsung ke monitor Samsung Smart MX saya Dan yang nggak ada masalah sih Enak juga karena nggak perlu HDMI Dan dia juga bisa langsung nge-charge Jadi nggak usah pakai kabel charge Nggak usah pakai adapter charge Nggak usah pakai kabel HDMI Sudah langsung colok USB-C langsung beres guys Tapi mungkin karena itu ya Saya pakai selama 11 bulan Dan akhirnya ya baterainya Battery health-nya tinggal 89% Meskipun cycle-nya kalau saya lihat masih kecil 64-an gitu ya Nah yang jadi masalah adalah Ternyata baterainya ini meskipun normal Tapi entah kenapa pada saat saya mau nge-charge Itu nggak mau ke-charge guys Jadi sekarang kalau misalnya colokin USB-C atau charger-nya Dia itu baterainya is not charging katanya Jadi nggak mau di-charge Tapi ya itu dia bisa nyala langsung ngambil dari powernya Nah ini yang bikin saya sedih ya Saya sedih saya stress sampai Waduh baru beli nggak sampai setahun Ya tapi untungnya nggak sampai setahun ya guys Karena kalau udah sampai setahun Garansinya malah nggak bisa dipakai Belum sampai setahun Battery health-nya udah 89% Dan ternyata malahan nggak bisa di-charge baterainya Meskipun tulisannya normal Nah saya udah waktu itu tanya ke Itu ya untuk yang biasanya tukang reparasi saya tentang Apple Jadi semua barang saya tentang Apple Saya percayakan pada dia Dia ngomong Iya ini nggak mau ke-charge Tapi kalau saya bongkar Ini pasti selesai Tapi ya garansinya langsung void Atau hilang Ya jadinya gimana Dan kalau disini sih ya pasti bayar gitu loh Saya mikir-mikir lagi Iya betul juga ya Masih ada garansi gitu loh Nah tapi saya mikir juga Garansinya ini yang versi saya ini Versi internasional guys Jadi bukan yang versi garansi Indonesia iBook Atau Digimap atau apapun itu Nah akhirnya saya mikir-mikir Ya udahlah saya coba bawa ke MitraCare guys Dan ternyata pada hari selasa Sekarang tanggal 23 April Itu saya ke MitraCare tadi guys Dan saya coba tanya-tanya Saya ini punya Macbook Pro Yang versi M2 Pro Dan ini saya belinya itu Yang garansi internasional Saya tunjukin Ini tokonya saya beli di Jakarta Melalui Tokopedia Lalu juga saya bawa boxnya guys Nah gimana ya caranya untuk Bisa digaransikan disini Apakah bisa atau enggak Dan kira-kira biayanya berapa gitu ya Nah lalu orangnya itu sangat-sangat baik banget guys Jadi saya datang ke MitraCare yang ada di Dharma Usada Nanti saya akan tuliskan di bawah sini ya guys Untuk alamatnya Nah jadi orangnya bener-bener baik banget guys Dan ternyata disana Mereka itu cuma tanya Garansinya masih ada enggak Nah lalu mereka langsung ngecek IMEI-nya berapa Terus ya saya enggak tahu Kayaknya yang dilihat IMEI-nya ya Dari boxnya itu Dan dilihat ternyata garansinya masih ada Sampai tanggal 11 Mei ini Nah memang mepet banget ya guys Karena sekarang udah April April akhir lagi Nah dia tinggal cuma ngomong gini aja Yaudah unitnya ini tinggal disini aja mas Nanti saya akan Atau kita akan cekkan Kita akan reparasikan Dan nanti kita akan hubungi lagi Nah tapi kalau kalian lihat Unitnya sekarang masih ada di belakang Iya memang Karena unitnya ini belum saya kasihkan guys Saya masih ingin Membackup ya Data-data yang saya miliki Karena ya mereka ngomong Kebanyakan sih Kalau sudah direparasi Meskipun enggak ada hubungannya Dengan kerusakan Hard disk atau SSD-nya Itu kebanyakan hilang gitu ya Jadi saya takut banget Kan ini banyak data-data Yang masih saya perlukan Oleh karena itu Saya ngomong ke orangnya Oke mas saya balik lagi Satu-dua harian Setelah saya backup Semua data-datanya Dan orangnya Oke Enggak masalah mas Nanti tinggal datang aja Tinggal bawa unitnya Dan tinggal aja disini Kalau mau dicekkan sekalian Chargernya masih oke atau enggak Juga bisa Enggak ada masalah Ditinggal aja Nah menurut saya Chargernya ini Enggak ada masalah guys Tapi ya Saya akan coba Tinggalin aja lah ya Periksa ini ke mereka Kira-kira Apakah ada yang rusak atau enggak Soalnya saya kan Curiganya dari USB-C-nya Itu yang terus-terusan Ya mungkin overcharge ya Sampai akhirnya bisa Kejadian seperti itu guys Jadi kalau kalian punya Macbook yang Garasinya itu Internasional Atau garansi Indonesia Atau apapun itu Ternyata proses Klaim garansinya Mudah banget Kalian enggak perlu Ngisi formulir apa-apa Kalian enggak perlu Apa-apa Kalian tinggal Bawa aja Ini adalah Macbook-nya Terus tunjukkan Ke nomor email-nya Tunjukkan Supaya mereka bisa Cek apakah Masih ada Garansinya Kalau udah ada Garansinya Semuanya itu Beres guys Kalian enggak Ditanyain apa-apa lagi Pokoknya MitraCare menurut saya Impressive banget Saya bener-bener Impress Saya bener-bener Takjub ya Sebetulnya Karena mereka enggak Bertile-tele Mereka tahu bahwa Kita lagi stress Produk kita lagi rusak Lalu mereka Yaudah Cuma cek garansi Garansi udah Masih aktif Yaudah Mereka enggak akan Tanya hal lainnya Dan mereka akan Langsung kerjakan Menurut saya Itu adalah Suatu hal yang Sangat impresif banget Dan saya masih Belum tahu ya Kira-kira berapa lama Mereka akan Mereparasinya Lalu juga Biayanya berapa Harusnya sih Gratis ya guys Tapi saya enggak tahu Saya enggak berani Dan ya Mungkin nanti Setelah saya dapat lagi Saya akan update Dan saya akan jelaskan Secara lebih rinci Gimana kira-kira Proses klaim garansi Untuk Macbook kalian Oh iya Satu lagi guys Jadi Untuk klaim garansi Internasional ini Katanya Enggak berbelit-belit Selama Unitnya ini Tidak ada Sinyal ya Seperti Kayak iPhone Kalau iPhone Yang garansi Internasional Mungkin akan Dimintai data Pembelian Invoice Pembeliannya Dimana Dan lain-lain Mungkin itu agak Ribet Tapi kalau untuk iPhone garansi Indonesia Itu juga akan Lebih gampang Karena kan Garansinya di Indonesia Tinggal tunjukin Invoice pembelian Di Indonesia Nah Tapi kalau misalnya Macbook iPad yang Wifi Lalu juga Apple Watch yang Wifi Mereka enggak ambil Pusing Tapi kalau yang iPad yang ada Selulernya Lalu juga Apple Watch yang ada Selulernya Mungkin ini yang Agak sedikit ribet Tapi ya itu Sejauh katanya Enggak ada Selulernya Ini proses Klaimnya akan Simples Mudah Dan cepat Banget Nah Saya nanti akan Kembali sih Pada tanggal 25an Atau 26 Kesana Untuk memberikan Unit saya Untuk direparasi Ya mungkin Nanti kalau Sudah Balik Guys Nanti saya akan Ceritakan lebih lanjut Tapi ya itu Guys Jadi kalau misalnya Saya tiba-tiba videonya Frekuensinya itu Menurun Ya karena Beberapa Kejadian yang Sudah saya Cocolkan Pada kalian Guys Saya tahu Ini memang Bukan sebuah Alasan Buat saya Sendiri Untuk Mengurangi Frekuensi Upload Pada kalian Tapi ya Saya benar-benar Sudah berusaha Semaksimal saya Dan saya Akan Berusaha Untuk membuat Beberapa video Sebelum saya Memberikan Unit Macbook Pro Saya ini Kemereka Untuk direparasi Jadi saya Ingin membuat Beberapa Schedule video Yang nantinya Bisa kalian Tonton Dan Masih bisa Kalian nikmati Selama Unitnya ini Masih direparasi Guys Nanti kalau Misalnya Sudah habis Beberapa video Tersebut Mungkin Saya akan Buat video Tapi menggunakan Editor Dari Tentang itu Menggunakan iMovie Atau CapCut Atau apapun Dan mungkin Nanti saya Akan juga Ceritakan Ke kalian Apakah susah Membuatnya Dengan editor Di iPhone Kalian Guys Oke mungkin Itu aja Berita yang ingin Saya sampaikan Atau Curcol ya Yang ingin Saya sampaikan Pada kalian Di hari ini Please share Like and subscribe Jika kalian suka Dengan video Kali ini Comment Jika kalian ingin Ngobrol Ngobrol Tentang apa Yang ada Di curcolan Kali ini Guys See you guys Di video Selanjutnya Mungkin buat Kalian yang Belum punya Anak Video ini Tidak Relate Tapi buat Kalian yang Punya anak Kayaknya Relate Apalagi Kalau anak Kalian itu Aktif Cerewet Pinter Nah Mungkin kalian Juga bakal Ngomong Kok nakal Kamu Padahal itu Pinter Ya Mungkin itu aja Sih